Cintailah diriku, cintailah diriku 99,2 FM, Radio Radar Gerbang, informasi terkini Pagi-pagi sudah diajak ngomongin masalah cinta ya Tapi memang bener nih Pak Pendengkar Radar ya Kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri Atau mencintai orang-orang yang kita sayangi Ya kalau pagi-pagi harus mandi gitu Jangan sampai sudah bangun tapi yang ada jadi males ya Semuanya berasa Malaysia banget Tapi kayaknya kalau misalnya mencintai diri sendiri itu lebih bagus ya Apalagi untuk kesehatan kita Nah mencintai itu banyak banget tidak hanya dengan memuaskan diri kita sendiri Artinya kita memberikan apa yang kita inginkan gitu Tapi dengan salah satu cara berikut ini juga bisa dikatakan mencintai diri kita sendiri Contohnya kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri ya kita harus dong ya Banyak membaca atau juga banyak mendengar banyak melihat informasi-informasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita harus aware ya kita harus peduli dengan apa sih yang sedang in saat ini Nah caranya gampang ya kita harus suka membaca sesuatu di pagi hari Ibaratnya kalau misalnya kita suka ngopi itu kalau cuma ngopi doang kayaknya kurang afdol ya Tapi kalau misalnya sambil ngopi atau juga sambil ngetek atau juga sambil baca-baca koran Itu luar biasa ya Karena dengan membaca koran ini kita bisa menambah wawasan kita Karena untuk mencari berita itu tidak gampang loh pendengar radar Tapi dengan membaca koran itu ibaratnya kita sudah seolah-olah kita sudah melihat kejadian tersebut ya Jadi untuk pendengar radar yang hari ini dan pagi hari ini belum membaca koran sama sekali Ayo dong cari koran yang memang cocok dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan Atau apa yang kita perlukan Gak usah bingung-bingung untuk radar group banyak sekali nih koran-koran yang bisa kita baca Di antaranya ini nih dan juga untuk seluruh youtubers yang ada di mana-mana Trans Lampung ini juga merupakan salah satu bacaan yang di dalamnya itu memberikan informasi-informasi Dan juga berita-berita yang up to date gitu ya Beritanya itu tidak hoak dan memang ini memang berita ini didapatkan oleh wartawan-wartawan dari Trans Lampung itu sendiri Kemudian juga yang ada di wilayah Lampung dan sekitarnya yang pengen lebih dinamis dan juga pengen lebih Lampung banget Ini ada yang namanya Lampung newspaper Ini dalamnya juga isinya berita-berita tentang informasi-informasi seputar Lampung ya Jadi kalau misalnya gak kepengen ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada di Lampung ya bacanya harus Lampung newspaper gitu Dan satu informasi yang saya ambil dari Lampung newspaper di pagi hari ini adalah tentang penipuan Wah jaman sekarang itu silahkan-silahkan penipuan itu sekarang macam-macam ya pendengar radio radar ya Kalau misalnya kita itu tidak pinter-pinter alhasil semuanya nanti bisa di apa ya Dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Nah di kota metro saya lansir dari Lampung newspaper Penipuan terjadi lagi ya Jadi pencatutan nama salah satu pejabat pemerintahan kota metro Atau Pemkot Metro kembali terjadi nih pendengar radio radar Kali ini orang yang tidak dikenal tersebut mengaku bernama Arief dan bekerja sebagai ajudan wali kota metro Kok bisa ya mengaku-mengaku gitu Dan modusnya ini pelaku menghubungi korban dan mengaku bahwa wali kota metro ini hendak berbicara dengan nomor yang dihubungi tadi Wah ini benar-benar harus ditindak nih Karena dia mengambil atau juga mencatut nama orang nomor satu di kota metro Dan kejadian ini menjadi viral di dunia maya setelah satu dari netizen atau juga warganet Mengunggah percatutan tersebut di akun facebooknya Dan memang lumayan rame sih disana ya Seorang yang bernama Arief ini melakukan modus penipuan Jadi seolah-olah dia ini sebagai ajudan wali kota metro Dan ingin menipu korbannya dengan mengatasnamakan wali kota metro Untuk kita yang saat ini apa namanya Suka sekali dengan menggunakan handphone gitu ya Terus kalau misalnya ada orang yang menelpon yang tidak dikenal Atau juga mengaku-ngaku dia itu sebagai seorang yang berperan Yang memiliki peran gitu ya kita jangan langsung percaya pendengar radar Karena gimana pun caranya yang namanya penipuan Atau penipu itu menggunakan berbagai macam cara Agar korbannya itu bisa ditipunya gitu Saya juga pernah dulu waktu pengalaman banget Waktu masih disana di Lampung Timur gitu Ditelepon oleh seseorang yang dia itu mengaku dari dinas pendidikan ya Waktu itu penipuannya menelpon para guru honorer Yang ingin diangkat menjadi seorang PNS Dan memang apa namanya Dan cara mereka berbicara itu memang meyakinkan gitu Tapi Alhamdulillah waktu itu saya punya kenalan yang ada di dinas Dan saya tanyakan memang korbannya itu luar biasa Banyak orang yang mengkonfirmasi ke dinas bahwa itu adalah tidak benar alias penipuan Yaelah hari gini masih suka menipu ya Lebih baik kita bekerja semaksimal mungkin Kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan itu lebih bagus ya Daripada kita menipu nanti ujung-ujungnya pasti Kalau gak di penjara pasti digebuk sama masa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!